Halo semuanya, kali ini saya akan ngebahas tentang Baleno Hatchback Terbaru ya, Baleno sudah bukan sedan lagi Ini adalah United Drive di salah satu dealer di Yogyakarta Bagaimana sih sekarang tampilan Baleno, fitur-fiturnya apa saja Sekilas kita lihat dari tampak depan ya Baleno hanya ada satu tipe Jadi tidak ada tipe-tipe lain Lampunya sudah dilengkapi dengan LED DRL Proyektor handlamp juga Terus bagian grill disini dia juga sudah chrome yang menyambung ke bagian lampu Jadi kesannya terlihat sangat masuk ya Masuk ke dalam lampu padahal lihat Kemudian sudah dilengkapi dengan fog lamp juga Baleno Indonesia sudah dilengkapi juga dengan ini Underguard ini Jadi ini adalah varian tipe RS untuk Baleno yang ada di India Karena mobil ini masih build up dari India Kita lihat dari samping Sekarang menggunakan ban ring 16 Ukurannya 195 x 55 Merknya Apollo Jadi ini ban Ban dari India Desain velgnya seperti ini ya Terus untuk sepion Sudah dilengkapi dengan lampu sen yang bersini Dari samping Handlenya juga sudah chrome Ini tombol kilas Sudah ada rear spoiler juga Jadi Baleno sudah dapat spoiler Dan disini yang kerennya Terdapat dark tile Dengan warna chrome Garnish chrome ya Kemudian disini juga ada tempat letak kamera Tinggal nambahin aja kameranya Terus nyala lampu ini dia LED juga Walaupun untuk Rem-remnya dia masih pakai Helogen biasa Kemudian sensor parkir ada 4 titik ya Disini 1, 2, 3, 4 Terus kilas Dari belakang Oh iya disini juga ada rear Defogger Juga dilengkapi dengan Viper Baiklah kita sekarang Coba masuk ke dalamnya Kita masuk ke dalam Interior Suzuki Baleno Hedgeway Jadi kayak gini ya Tampilannya Ketika pintu terbuka NIDnya seperti ini Dia juga memperlihatkan Kalau pintunya terbuka Kita nyalakan aja Sekarang Nosinnya Kita harus Tekan pedal kopling Dengan rem bersamaan Kemudian tekan Engine start stop Jadi seperti ini tampilannya Mewah ya Untuk material-materialnya sendiri Baleno Hedgeback Walaupun Ini masih termasuk material keras ya Tapi Material ini sangat solid Jadi tidak goyang-goyang lah Dia disini Dilengkapi juga dengan Head unit touch screen Ukurannya 7 in Dia bisa Koneksi bluetooth HDMI Koneksi ke telepon juga bisa Terus bawahnya Ini ada AC Dengan Auto ya Jadi ini menyesuaikan suhu Tapi bisa juga Diatur dari sini Kamu mau Suhunya berapa Dinaikkan Diturunkan Itu bisa Terus mobil ini juga sudah Dilengkapi Dual SRS IPEC Terus disini Lumayan luas Sudah ada lampunya Jadi kalau nyari-nyari Barang Seperti kelihatannya Terus coba lagi Di atas Ini juga Sudah dilengkapi dengan kaca Sun visornya Ini Di bagian pengemudi Belum Terus disini Disini juga ada penyimpanan Untuk botol-botol Lumayan nih Nyamannya lagi juga Sudah ada Ini Amplenya Hand restnya Ada Tempat penyimpanan juga Ini Dibalut dengan kulit Jadi Untuk sandaran tangan Itu empuk Disini Di bagian setir Juga terdapat Kontrol audio Kemudian Setirnya Sudah Til steering Dan juga Teleskopik Untuk harga 200 jutaan Ini mobil sudah Komplit banget Harganya 209 juta Untuk tipe yang manual Terus Terus Joknya Ini juga bisa Naik turun Kemudian Disini Ada pengaturan Untuk Down Retrack Ini Bisa Dilipit ya Auto down Auto up juga Kita Bergeser ke Bagian Tengah Sekarang Bagian Tengah Bagian Tengah ini Sudah Fix ya Jadi Tidak bisa Dimundurkan Jadi Ini adalah Posisi Tadi saya Review Joknya Sudah saya Mundurkan Sedikit Ini masih Sisa Banyak loh Ini Legah sekali Mobil ini Terus Memang ya Untuk Bagian belakang Yang ini Head Headroomnya Sedikit Kurang Paling Masih Sisa Ada Sekitar 5 cm Terus Disini Juga Tidak ada Armrest Disini Ada Power Power outlet Misalkan Mau Ngekas Biar Tidak Berebut Sama Yang Sama Yang Depan Kemudian Mari kita Cek Bagasi 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 Sudah Dapat Tirai Jadi Tirai Ini Fungsinya Untuk Menutupi Barang-barang Bawaan Anda Misalkan Mau Bawa Barang Banyak Biar Tidak Kelihatan Dari Luar Misalkan Lagi Parkir Sudah Ada Lampunya Juga Bagasi Ini Cukup Luas Tapi Menurut Saya Ini Sedikit Sulit Ya Karena Ini Masuk Banget Kedalam Masuk Kedalam Terus Ban Serap Ini Ada Disini Ban Serap Ini Masih Pel Kaleng Walaupun Ukurannya Sama Ring 16 Juga Tapi Untuk Keluar Masuk Barang Saya Rasa Mobil Ini Sedikit Kurang Praktis Sekarang Kita Cek Ke Ruang Mesin Tampilan Mesin Seperti Ini Belum Ada Cover Penutup Di Bagian Mesin Sedikit Terlihat Kotot Sudah Direkapi Dengan Rem ABS Ini ABS 1400 CC 4 Cilinder Ini Mesin Yang Digunakan Oleh R3 Lama Berkode K14 B 14 400 Disini Untuk Cup Sudah Dicet Sudah Peredam Juga Jadi Tidak Panas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.